Pemirsa kita boleh hormasi yang pertama, kehidupan di desa-pedesaan masih menjunjung tinggi solidaritas dan gotong royong. Seperti di desa Tabah Tengah Kabupaten Musrawas ini, warga setempat mengambil potongan kayu untuk digunakan memasak pada acara pernikahan. Seperti ini kehidupan di pedesaan yang masih menjunjung tinggi semangat solidaritas dan gotong royong. Acara pernikahan misalnya masih mengandalkan kekompakan warga kampung saat pelaksanaannya. Seperti persiapan acara pernikahan di desa Tabah Tengah, kecamatan Selangit Kabupaten Musrawas. Baik muda maupun tua setempat berbondong-bondong mengambil potongan kayu yang berserakan di ladang dengan menggunakan alat pemotong dan mobil pick up. Kayu yang diambil nantinya dipergunakan untuk memasak segala kebutuhan selama acara pernikahan. Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat setempat masih melakatnya nilai kekerabatan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Semangat ini masih nampak dalam berbagai kegiatan dan acara bersama yang dilaksanakan di kampung. Rohim, warga desa Tabah Tengah mengatakan, mengambil kayu bakar di kampung sudah menjadi tradisi dari dulu, yang tidak bisa dipisahkan hingga sekarang. Di saat ada acara pernikahan di kampungnya, ia berharap gotong royong tetap terjaga selamanya di masyarakat, hingga bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Ini biasa kalau awal pernikahan itu ada kerjaan baik buruk maupun kerjaan baik itu, itu selalu menggunakan gotong royong. Jadi masyarakat, untuk masyarakat desa Tabah Tengah ini, itu sangat kental sistem kekeluargaannya. Jadi kalau ada hajatan, kita ambil kayu, itu secara gotong royong. Dengan keperluan yang punya hajat atau yang punya pekerjaan, kalau misalnya untuk membakar kayu itu banyak, itu memerlukan masyarakat banyak. Karena anak-anak pemilih dikumpulkan untuk mengambil kayu itu, kadang-kadang sampai satu truk ataupun untuk mobil backup itu sampai tiga, empat, ini mobil. Ini setiap gotong royong sejak turun-temurun, ini sudah sangat, sangat kental. Ini zaman sekarang ini karena banyaknya keperluan, jadi sekarang agak berkurang dibanding kita masa dulu. Kalau masa dulu seluruh desa ini, kalau ada pekerjaan itu, ini gotong royongnya, itu sangat kental. Tapi sekarang ini karena banyaknya kebutuhan masyarakat, jadi kita mengumpulkan keluarga-keluarga saja itu. Tim Silampari TV melaporkan.